LPNya hari Jumat kemarin Pada waktu terjadinya langsung melakukan Nah itu apanya tuh? Ini hasil foto Toraksnya nih Jadi Ada kemungkinan Jadi Dada sebelah kiri tulangnya Kemudian juga ada Jantungnya juga ya Terjadi sedikit pemungkakan Karena ini diincek-incek Oke Wancara lagi Yang telat wancara lagi Terima kasih Tengah imam Tengah-tengah Itu naik-tengah Ronsennya Ronsen oke Ronsen Oke 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 Bang Bikin bang Wancara ulang bang Bikin bang Telat soalnya Yang mana Salat Oh wancara ulang Oh Tengah-tengah Tengah-tengah lagi selesai Tengah-tengah salat Kan Mau naik-tengah Hari ini kita sudah selesai Kelar Dengan Kanik Jatah Neras Jadi yang tangani nanti adalah Kriminal umum Krimum Jatah Neras Terkait Dugaan tindak-tindak Pengeroyokan Yang dilakukan Oleh orang yang mengaku Sebagai Anak general Bintang 2 Dan Anak wali kota Serta ada gengnya Nah jadi pengeroyokan itu dilakukan Di depan Golden Tiger Club Kemang Jadi Mas Iqbal pada saat itu Baru pulang kerja Habis meeting Lewat Daerah situ Ternyata mereka baru bubar Kemudian mobilnya Mas Iqbal Disenggol Atau tersenggol Berhenti Ternyata Mereka emosi Mereka emosi Padahal mobil juga Gak rusak Langsung Gedor supirnya Langsung Ditarik Di hukum bantai Di eksekusi Di situ Akhirnya Mas Iqbal langsung teriak Suruh lari Karena Mas Iqbal berpikir Mereka badan gede-gede Semua gak mungkin lah Mau menyakiti dia Yang badannya kecil Tapi ternyata Banyak orang Dia langsung di fitting Di fitting Di bantai Langsung sampai Gak sadarkan diri Sampai Pingsan Uang hilang 15 juta Handphone Dompet Dan lain-lain Dan dolar Kemudian Di dalam mobil itu Kan berempat mereka Mobil Innova Pelaku itu mobil R3 Rasanya gak mungkin Seorang anak jeneral Menggunakan mobil R3 Jadi kita Berpikir ini Cuman Speak up aja dia Untuk Dia nakutin Gertak orang Nah kemudian Di dalam ini Mereka berempat Supir Mas Iqbal Kemudian ada 2 asisten 3 asisten Bundanya Mereka langsung Melihat kondisi Dia pisah Langsung dibawa Langsung bawah Kabur Mungkin kalau gak Dibawa kabur Dia gak tau Apa yang terjadi Mungkin sampai Kayak si Amit-Amit Yang kemarin Mario Dendy Untuk bukti-buktinya Sendiri Bukti-bukti Sudah Kita langsung Sudah visu Sudah juga Langsung foto-tara Di rumah sakit Jadi banyak bukti Yang sudah kita Sampaikan Kepada Bapak Wores Yang entah selatan Kita berharap Pelaku ini Segera ditangkap Karena apa Dia juga Selain daripada Melakukan pengeloyokan Ada Indikasi Bahwa dia tidak sadar Karena menggunakan Alportika Atau Minuman keras Karena mobil Dia aja Yang disenggol Kemudian dia mundur Nenggol mobil orang lagi Artinya Kedepan Kena Ke belakang pun Kena Jadi kita berpikir Bahwa orang ini Dalam keadaan Tidak Normal Di mobil Pencuriannya Dilakukan Yang meroyok Ada kemungkinan Yang meroyok Ada Pengroyokan Terhadap Mas Iqbal Karena itu Barang-barang itu Ada di Selana Sama Pokoknya Di Selana Itu ada 15.000 Dollar US Di kantong Sebelah kiri saya Dan ada Uang Tunai 15.000 Di sebelah Sebelah kanan saya Dan juga Ada Handphone Z-Volt 5 Jadi semua hilang Itu semua hilang Oke Bal Sebelumnya Sudah pernah mengenal Dengan sosok pelaku tersebut? Tidak pernah mengenal Tidak pernah mengenal Tidak pernah mengenal Cuma yang menjadi Yang menjadi fokus kita adalah Badan sekecil begini Sudah Ibaratnya Sudah nyerah Dia harus dipukulin Berat itu Sampai akhirnya hilang Barangnya sebuah Itu kan tegas sekali gitu loh Padahal disitu Ada guard Ada security Golden tiger Yang melihat Sebenarnya kan Pengamanan itu Sifatnya adalah Mengamani Keadaan Bukan malah Membuat provokasi Sehingga Beliau jadi tambah Parah Akhirnya gak sadar Yang dilaporkan Yang dilaporkan Untuk awal Karena kan Kita gak tau ya Nanti kan pengembangan Jadi untuk awal Dua orang Ini dua orang ini Yang ngaku anak general Dan ngaku anak Berarti Identitas pelaku tersebut Menurut Bang Deddy tadi Dan kita semua Lihat memang Sudah ada yang digantungi Makanya disampaikan Tadi ke Tani Agar Ini ditindak lanjut Dalam kejadian tersebut Apakah ada Rekaman CCTV Bang Apa ada Dan moto Nanti akan Dilakukan Sesuai dengan Proses investigasi Tanti Untuk mungkin Ke arah CCTV Kalau yang dari pihak kita Ada video Ada video Karena saya Saat Supir saya Dikejar Saya sempat Merekam Dan disitu Jelas Di rekaman itu Dia ada Tendang Ada pukul Dan disitupun Ada gas Yang diam saja Gitu Bang ini kan Namanya Pak Bena kan Orang-orang Tinggi Bang ya Anak orang tinggi Yang dipastikan Ini siapa Bang Belum kita Belum kita Pastikan Karena kan Tadi baru Mengantongi Bahwa ini ada Stafnya DPR Apakah mungkin Itu kan harus Diverifikasi Apakah benar Tapi nanti Biar Malaysian lah Yang punya Wenang Untuk bisa Ngembangin Masalahnya Jadi pertama Supir Dilakukannya Pukulan Oleh Yang tadi Opnum Dilakukan Sampai Akhirnya Lari Setelah itu Iqbal Yang menjadi Sasaran Karena Supir ini Sudah tidak kuat Dipukulkan Lari Akhirnya Sebetulnya Saya suruh Lari Dan disitu Saya sempat Berdiskusi Dengan Si pelaku Yang pelaku Udah keluar Saya minta maaf Dan saya mengajak Kalau misalnya Ada yang dirugikan Mari kita selesaikan Di hotel Tempat kami Menginap Gitu kan Karena hanya 200 meter Dari situ Dan tiba-tiba Ada yang piting Saya dari belakang Dan membanting Saya Yang saya ingat Hanya cuman Tendangan Di bagian Sebelah Perusaha kiri saya Pokoknya di bagian Sini Dan setelah itu Saya udah gak ingat Apa-apa Saya cuman Lindungi kepala Saya saja Itu peristiwanya Kapan ya? Hari Jumat Dini hari Sekitar jam setengah Empat Tanggal 12 Kemarin Tanggal 12 Oke Oke Terima kasih Terima kasih